Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. IKI Jakarta menempati peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Buruknya kualitas udara di Jakarta ini pun membuat kabut abu-abu pekat menyelimuti langit Jakarta. Berikut selengkapnya liputan Nisrina Kirana dan Juru Kamera Adam Alamsyah dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Pupirsa bisa dilihat, pemandangan di belakang saya ini merupakan pemandangan gedung bertingkat yang diselimuti oleh kabut. Tapi jangan salah sangka kabut yang saya maksud ini bukanlah kabut seperti di daerah pegunungan, melainkan kabut abu-abu pekat yang menyelimuti langit Jakarta ini merupakan tanda polusi udara. Akhir-akhir ini buruknya kualitas udara di DKI Jakarta memang kembali menjadi sorotan setelah lembaga data kualitas udara IQ Air ini merilis bahwa DKI Jakarta menunduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas terburuk di dunia pada tanggal 17 Juni kemarin. Nah lantas bagaimana dengan kualitas udara Jakarta pada Sabtu pagi ini? Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari salah satu stasiun pemantau kualitas udara yang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta bahwa saat ini untuk kualitas udara di DKI Jakarta masuk kategori sedang ini berdasarkan konsentrasi dari beberapa polutan. Namun kalau kita bandingkan dengan aplikasi Air Visual ini juga merupakan aplikasi pemantau kualitas udara bahwa Jakarta pada pagi hari ini per pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat kualitas udaranya masuk dalam kategori merah artinya tidak sehat dengan indeks 176. Nah dengan adanya kondisi tersebut saat ini DKI Jakarta menunduki peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas terburuk di dunia. Lantas sebetulnya apa yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di DKI Jakarta selain karena tingginya tingkat emisi karbon, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga menyebutkan bahwa tingkat suhu udara yang rendah dengan tingkat kelembapan udara yang tinggi ini menyebabkan akumulasi polutan yang kemudian memicu adanya polusi udara di DKI Jakarta. Nah kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk dapat melindungi kesehatan diri dari paparan polusi udara yang pertama bagi Anda yang merupakan masuk dalam kategori rentan dihimbau untuk sebaiknya dapat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan kemudian juga dapat menggunakan air purifier atau alat penjernih udara serta juga sebaiknya dapat menutup jendela untuk dapat menghindari diri dari udara luar yang kotor dan dihimbau untuk sebaiknya mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan. Masyarakat juga dihimbau untuk ini sebaiknya dapat membantu menjaga lingkungan dengan lebih banyak menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi untuk nantinya dapat mengurangi tingkat emisi gas buang kendaraan. Dari Jakarta, Nisrna Kirana, Adam Alamsyah, Metro TV.